Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Intan Rawit Sapanti dalam mata kuliah BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Baik untuk topik hari ini adalah BIPA dalam konteks pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Ya jadi BIPA sendiri itu adalah membelajarkan bahasa Indonesia kepada non-penutur asli bahasa Indonesia. Dan tentu saja disini berarti bahwasannya pembelajaran BIPA ini masuk ke dalam ranah pembelajaran bahasa kedua ataupun mungkin dalam beberapa kasus pembelajar merupakan bahasa ketiga, keempat, dan sebagainya. Otomatis alat terbelakang ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu dipelajari sebagai bahasa asing. Nah ini kita, kali ini kita akan membahas beberapa istilah dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah bahasa ibu, tentu saja bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dipelajari oleh pembelajar ya. Bahasa yang didapat oleh pembelajar sendiri dan digunakan di negaranya. Dan kemudian ada bahasa kedua. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa kedua? Nah disini kalau sebagai orang Indonesia, bahasa ibu adalah bahasa daerah ya. Bahasa yang pertama kali dikenalkan ketika kita lahir. Kemudian bahasa kedua itu biasanya adalah bahasa Indonesia. Karena disini bahasa Indonesia itu diajarkan di sekolah dan digunakan secara umum di wilayah negara kita. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri terdiri dari wilayah yang sangat luas dan masing-masing daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Dan bahasa Indonesia adalah statusnya sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Kemudian istilah selanjutnya adalah bahasa asing. Jadi bahasa asing di Indonesia adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini tidak digunakan secara umum sebagai komunikasi di Indonesia. Tetapi bahasa asing ini dipelajari di Indonesia. Dan kondisi ini akan berbeda di setiap negara ya. Di Singapura bahasa Inggris merupakan bahasa kedua karena digunakan secara umum. Dan untuk keperluan pendidikan sehari-hari seperti itu. Nah berikutnya kita akan beralih ke istilah Language Acquisition dan Language Learning. Sebenarnya apa sih Language Acquisition itu? Language Acquisition disini adalah pemerolehan bahasa ya. Jadi disini manusia mendapatkan bahasa itu tanpa direncanakan dan tanpa disadari. Biasanya Language Acquisition disini adalah bahasa ibu ya. Jadi biasanya terjadi pada masa anak-anak. Mereka tidak belajar untuk menguasai bahasa tersebut. Tapi didapat tanpa direncanakan dan tanpa disadari. Ini adalah Language Acquisition atau pemerolehan bahasa. Berbeda dengan Language Learning, pembelajaran bahasa. Nah disini pembelajaran bahasa ini biasanya digunakan untuk mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing. Karena disini dilakukan setelah anak itu memperoleh bahasa pertamanya ya. Dan Language Learning disini berarti bahwa mempelajari bahasa itu harus secara terencana. Dan juga secara sadar ya. Secara sadar makadari itu disebut dengan Language Learning. Nah disini posisi BIPA ditempatkan dalam proses pembelajaran bahasa asing ya. Karena terencana, terstruktur dan juga sengaja. Seperti itu. Baik sampai disini ada yang ditanyakan. Nah menjelaskan tentang bahasa asing ini. Mungkin bagi pembelajar Thailand, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang ketiga. Karena dia sudah menguasai bahasa Melayu, bahasa Thailand. Dan ketika belajar bahasa Indonesia menjadi bahasa yang ketiga. Atau mungkin akan menjadi pembelajar yang bahasa keempat ya. Bahasa keempat karena sudah menguasai bahasa-bahasa ibu. Kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Melayu, bahasa Perancis misalnya seperti itu. Jadi kedudukan bahasa Indonesia BIPA disini adalah sebagai bahasa asing yang dipelajari oleh para pembelajarnya. Baik, kita beralih ke prinsip pembelajaran bahasa kedua yang diutarakan oleh Umar Hamalik. Ya disini ada enam prinsip. Yang pertama, pembelajaran bahasa kedua itu harus dilakukan dengan sengaja. Kedua harus direncanakan sebelumnya dengan struktur tertentu. Dan ketiga adalah guru menciptakan pembelajaran untuk siswa. Keempat, memberikan hasil tertentu untuk siswa. Dan hasil-hasil yang dicapai dapat dikontrol dengan cermat. Kemudian sistem penilaian juga dilakukan secara berkesinambungan. Nah disini menyambung menurut Angela Scarino ada delapan prinsip pembelajaran bahasa. Nah prinsip ini sebenarnya bisa diterapkan di pembelajaran bahasa apa saja ya. Termasuk bahasa Indonesia. Baik yang pertama adalah pembelajar akan belajar bahasa dengan lebih baik apabila diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan minat. Ini adalah prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, pembelajar akan belajar bahasa dengan lebih baik bila diberikan kesempatan menggunakan bahasa sasaran dengan komunikatif dalam berbagai macam aktivitas. Jadi disini guru harus merancang pembelajarannya dengan metode yang komunikatif ya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajar akan belajar bahasa dengan lebih baik jika diberi data komunikatif yang dapat dipahami dan relevan dengan kebutuhan dan minatnya. Nah berikutnya, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik jika memfokuskan pembelajarannya pada bentuk keterampilan berbahasa dan strategi untuk mendukung proses pemerolehan bahasa. Yang kelima, pembelajar akan belajar bahasa dengan lebih baik jika diberikan data sosio-kultural dan pengalaman langsung dengan budaya bahasa sasaran. Jadi setiap unit kita harus memberikan konten budaya bagi para pembelajar bahasa. Hal ini akan sangat mendukung pembelajaran bahasa mereka. Baik menginjak ke prinsip yang keenam, akan sangat baik bagi pembelajar jika mereka menyadari peran dan hakikat bahasa dan juga budaya. Dan berikutnya tentu saja pembelajaran ini akan lebih baik jika siswa diberi umpan balik yang tepat untuk kemajuan mereka. Dan terakhir, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik jika diberi kesempatan mengatur pembelajaran mereka sendiri. Dan tentu saja prinsip pembelajaran bahasa di atas itu harus memperhatikan prinsip-prinsip lainnya. Dan di sini ada tiga prinsip dasar yang dalam pembelajaran BIPA yaitu prinsip berjenjang, kemudian prinsip prioritas, dan prinsip koreksitas. Dalam prinsip berjenjang di sini ada tiga hal yang setidaknya harus diperhatikan oleh para pengajar BIPA. Yang pertama, pengajar itu harus memulai dari hal-hal yang konkret, kemudian bergeser ke hal-hal yang abstrak, hal-hal yang global, ke hal-hal yang detail. Nah jadi pembelajar di sini akan lebih mudah mencerna sesuatu yang nyata pada tahap level yang dasar ya. Jadi kosa kata seperti meja, kursi, televisi itu akan lebih mudah dipahami daripada kata abstrak, seperti adil, kejujuran, kemudian tidak jujur, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Kemudian isi materi yang diberikan itu harus berkesinambungan ya, jadi harus selalu berkaitan dan berjenjang. Jadi memudahkan pembelajar untuk menangkap materinya. Dan yang ketiga itu dari beban materi ya, pembelajar ini harus diberikan materi yang sederhana dulu, yang ringan dulu, lambat laun, diberikan materi yang semakin sedikit berat, dan berikutnya ke kompleks ya. Misalnya dalam pembelajaran kosa kata atau tata bahasa, kita harus mengajarkan hal-hal yang dasar dulu, baru kemudian imbuhan sederhana. Misalnya kata dasar, imbuhan sederhana berikutnya, masuk ke imbuhan kompleks. Demikian adalah penjelasan dari prinsip berjenjang, masuk ke prinsip prioritas. Di sini prinsip prioritas maksudnya seorang pengajar itu harus mengetahui prioritas pembelajaran yang dibutuhkan oleh pembelajarnya. Nah misalnya pembelajar dasar itu sangat membutuhkan keterampilan berbahasa berbicara dan mendengarkan. Jadi keterampilan ini kita prioritaskan dulu daripada keterampilan membaca dan menulis di level dasar. Kemudian berikutnya adalah prinsip koreksitas. Di sini pembelajar BIPA ini biasanya melakukan kesalahan dalam pembelajarannya. Jadi pengajar itu tidak hanya menyalahkan, tapi juga harus memberikan pembetulan, harus memberikan koreksi. Sehingga kesalahan ini dapat dijadikan sebagai ajang belajar pada pembaca, pada pembelajar. Sehingga mereka dapat belajar dan bersikap kritis dari kesalahannya. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran bahasa modern menurut Brown. Ada 12 di sini. Saya akan menjelaskan satu demi satu. Jadi pembelajaran bahasa yang baik itu adalah harmonisasi antara praktik mengajar dengan metodologi mengajarnya. Nah, perpaduan dari unsur-unsur belajar ini akan menghasilkan pembelajaran yang baik. Tentu saja dengan metode ya. Metode akan memandu proses pembelajaran. Nah, berikut ini adalah proses prinsip pembelajaran bahasa modern. Yang pertama adalah automaticity ya. Jadi di sini bentuk bahasa yang terbatas jumlahnya itu kita harus pindahkan secara utuh ke dalam proses pemikiran pembelajar. Sehingga bentuk tersebut bisa dipakai secara otomatis tanpa berpikir. Dan yang kedua adalah meaningful learning. Di sini ada pembelajaran yang bermakna. Tentu saja pembelajaran bermakna ini akan bermanfaat bagi para pembelajar dan memungkinkan mereka untuk mengingat pembelajaran dengan hasil yang lebih baik ya. Tapi ini bukan hafalannya, meaningful learning. Jadi pola pembelajaran yang meaningful learning ini biasanya student center, bukan teacher center. Kemudian anticipation of reward, kita dapat memberikan hadiah. Jadi hadiah di sini bisa berupa pujian atau lainnya yang dapat memberikan motivasi bagi para pembelajar. Intrinsic motivation tentu saja ini sangat penting. Karena pembelajar akan belajar dengan baik jika memiliki motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Dan ini akan sangat mendukung proses pembelajaran. Berikutnya adalah strategic investment. Di sini pembelajar dalam belajar bahasa asing umumnya bergantung pada waktu, usaha, dan tenaga mereka sendiri. Jadi seberapa jauh mereka berusaha meluangkan waktunya dan pikirannya dalam mempelajari bahasa. Ini adalah investment. Kemudian berikutnya adalah language ego. Jadi di sini language ego. Di sini mau nimbulkan rasa takut, peka, dan sebagainya ya. Mereka bisa menciptakan cara berpikir serta perasaan baru. Kemudian self-confidence. Tentu saja percaya diri di sini sangat mendukung pembelajar untuk berhasil menguasai sebuah pembelajaran bahasa. Tentu saja percaya diri adalah dasar dari kelancaran pembelajaran bahasa. Berikutnya risk taking. Risk taking di sini tentu saja harus berani mengambil resiko ya. Mengambil resiko salah, resiko tidak benar, resiko malu, dan sebagainya. Pembelajaran harus menanggung resiko ini karena sebagai modal belajar bahasa. Berikutnya connection between language and culture. Tentu saja kebiasaan dari budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat harus dibelajarkan bersamaan dengan pembelajaran bahasa. Karena kaitannya sangat erat antara bahasa dan budaya. Kemudian native language effect tentu saja tidak bisa dibungkiri bahwasannya bahasa pertama sangat berpengaruh kepada pembelajar. Jadi pengaruhnya itu sangat besar ya dalam interferensi. Interlanguage nomor 11 disini pembelajar akan mengalami perkembangan yang sistematis atau semi-sistematis dalam pembelajaran bahasa asing. Jadi mereka akan muncul interlanguage ya. Ini muncul tergantung dari kemampuan mereka untuk menggunakan pembetulan yang mereka terima. Dan yang terakhir adalah communicative competence. Jadi tujuan pembelajaran bahasa biasanya untuk bisa berkomunikasi dengan penutur asli. Jadi pembelajaran bahasa itu juga harus menyelipkan bahasa yang digunakan oleh penutur asli ya. Karena kadang bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa tulis ya. Bahasa speakingnya. Dan berikutnya kita akan membahas beberapa teori belajar bahasa kedua. Di sini sangat penting memahami. Untuk kedepannya kita bisa menyusun metodologi dan teknik yang tepat. Nah di sini banyak ahli yang memiliki pandangan yang berbeda tentang teori belajar. Jadi model pembelajar biasanya berlandaskan pada teori tertentu. Yang pertama ini adalah teori behavioristik ya. Nah di sini berpendapat bahwasannya pembelajar itu bertumpu pada stimulus atau respon. Jadi pengajar itu harus memancing ya. Memancing respon daripada pengajar, daripada pembelajar. Sehingga terjadilah proses belajar mengajar. Ini di pandangan ini dicetuskan oleh kaum behavioristik ya. Yang berlandaskan pada psikologi behavioristik. Nah di sini dicetuskan oleh Skinner, kemudian oleh John Locke, dan Bloomfield ya. Di sini teori pengkondisian merupakan wujud teori behaviorisme yang terkenal. Jadi dari Bloomfield di sini mencetuskan bahwasannya kaedah stimulus atau respon dalam analisis bahasa. Dan Skinner di sini juga melakukan percobaan tentang perilaku binatang ya. Jadi kotak Skinner, jadi seorang hewan akan bereaksi ketika diberikan stimulus. Dalam pembelajaran, ini juga ada kaitannya dengan reward dan punishment ya. Jadi hukuman dan hadiah itu akan mempengaruhi perilaku dari para pembelajar. Nah, dalam kaitannya dengan pembelajaran BIPA, kelompok behavioristik ada beberapa pendapat. Yang pertama, stimulus-stimulus itu akan membuat aktif respon para pembelajar ya. Sehingga mereka dapat menggunakan target secara praktis. Dan kemudian faktor lingkungan di sini sebagai faktor pendukung utama dalam mempengaruhi perilaku verbal seseorang. Dan juga dalam upaya pemerolehan bahasa ya, lingkungan. Ketiga adalah proses pemerolehan bahasa didapat dari sebuah kebiasaan atau habit. Nah, jadi habit di sini adalah pelatihan, peniruan, drilling ya. Dan di sini aliran ini merupakan aliran yang paling dominan dalam memberikan pembelajaran tentang bahasa. Jadi kebiasaan dan dapat diamati ya. Di sini kebiasaan, kemudian stimulus merupakan karakteristik yang penting. Baik, berikutnya ada pandangan mentalistik. Di sini pandangan ini menentang pandangan sebelumnya, yaitu pandangan behavioristik yang cenderung menyamakan manusia dengan hewan. Kalau mentalistik sendiri, dia tidak bahwasannya bahasa merupakan hasil berpikir dan hasil kecendekiawan manusia. Jadi bahasa itu adalah hasil kecendekian manusia, bukan karena manusia itu pasif, bukan karena harus diberikan stimulus, tidak. Tapi manusia itu dilahirkan dengan sebuah piranti bahasa yang sangat lengkap, yang kita beri nama LAD, Language Acquisition Device. Nah di sini manusia itu dapat secara sadar menguasai bahasa, karena sudah punya mesin, sudah punya LAD. LAD ini terletak di otak hemisfer bagian kanan, jadi ada daerah Broca, namanya daerah Werniker, daerah Cortex. Nah di sini dia adalah sebuah mesin yang mengurusi bahasa manusia, jadi LAD di sini tidak berisi bahasa tertentu, jadi kita bisa input bahasa apapun untuk dipelajari. Jadi kelompok mentalis ini berpendapat bahwasannya pemerolehan bahasa ini merupakan proses konstruktif kreatif yang dipandu oleh Language Acquisition Device di sini. Jadi pembelajar itu tidak bersifat taksif ya, namun paham ini berpendapat bahwa setiap orang dapat belajar bahasa karena memiliki LAD. Baik, dalam LAD di sini, dalam proses mentalis di sini ada tiga komponen mekanisme pemerolehan bahasa, yaitu input atau masukan, kemudian pengolahan, dan juga luaran. Jadi luarannya nanti adalah kompetensi gramatikal bahasa yang dipelajari. Jadi pembelajar BIPA di sini harus menghubungkan pengetahuannya tentang gramatika dasar dan struktur lahir kalimat yang dipelajari. Nah di sini pembelajar akan sukses mempelajari bahasa target jika dia melakukannya secara aktif dan kreatif selama proses memerolehan bahasa. Jadi teori yang kedua dari Chomsky yang menentang teori behavioristik, berikutnya adalah teori kognitivistik. Jadi asumsi dari pandangan teori ini adalah kemampuan berbahasa seseorang itu diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif seseorang. Jadi di sini pembelajaran bahasa kan menggunakan nalar ya, jadi belajar ini disebabkan oleh kemampuan menafsikan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam lingkungannya. Apa aja yang terjadi dalam lingkungannya itu akan ditangkap dan menjadi stimulus yang berproses dalam otak manusia. Nah selanjutnya proses kognitif ini adalah otak yang memproses secara mekanis mental dan hasil keluarannya adalah hasil proses dari pengolahan tersebut. Jadi pemahaman, produksi, dan kompetensi bahasa dari seseorang itu adalah hasil dari proses kognitifnya. Jadi konsep utama dalam teori ini mengungkapkan bahwa bahasa seseorang berasal dari kematangan kognitif ya. Jadi kematangan proses belajar secara kognitif ini adalah proses belajar yang kompleks karena menyangkut lapisan bahasa yang paling dalam. Apa saja sih lapisan bahasa itu, lapisan bahasa disini menyangkut ada ingatan, ada persepsi, ada pikiran, makna, dan juga emosi jiwa. Jadi menyangkut ya bagaimana sih kita berpikir secara internal dan juga mengendalikan diri dengan lingkungannya. Jadi pembelajaran bahasa dalam teori kognitif adalah sebuah proses yang tidak semata-mata diberikan oleh alam, tetapi juga harus dibelajari dari lingkungan. Seperti itu, ini adalah pandangan dari teori kognitifis. Baik, teori yang berikutnya setelah behavioristik, kemudian mentalistik, dan kognitivistik adalah teori interaksionistik yang dicetuskan oleh Piaset tahun 1974. Jadi di sini pembelajaran bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajar dengan lingkungan bahasa. Jadi interaksi verbal yang aktual dari pembelajar dengan lawan tuturnya merupakan manifestasi dari kedua aspek ya. Dan teori ini memandang bahwa sebuah kelas itu yang terdiri dari beberapa orang, itu adalah kelompok yang saling berinteraksi, berhubungan, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan kelas BIPA adalah kelas berbahasa ya, sehingga praktik berbahasa menjadi sesuatu yang mutlak. Di sini adalah pandangan dari teori interaksionistik yang menitibatkan pada interaksi antara pembelajar dan juga lingkungannya. Dan teori yang terakhir adalah teori learnability, di sini memandang bahwa kesemestaan lah yang membentuk dari representasi mental seseorang. Dan teori ini menyatakan bahwa proses penguasaan berbahasa itu terjadi dari bertahap ya. Dan teori ini juga menerangkan bahwasannya pemerolehan bahasa itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menerangkan bahwa pemerolehan bahasa itu diasumsikan dapat dipelajari. Yang kedua, membuat beberapa hipotesis tentang bagaimana tata bahasa itu dipelajari. Dan ada keyakinan bahwasannya pembelajar bahasa itu sudah memiliki kemampuan bawaan sejak lahir untuk memproses informasi yang diperoleh. Baik, ini adalah lima teori pembelajaran bahasa yang kita pelajari hari ini. Sekian untuk hari ini, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di e-learning. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.